Antor Medan atau Ramdan Effendi meninggal dunia pada Senin Petang. Antor Medan meninggal di kediamannya di pondok pesantren Attaipin, Kelurahan Pondok Rajek, Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, Antor Medan yang dikenal sebagai mantan mafia kondang di Jakarta, pada zaman Orba ini meninggal akibat penyakit diabetes akut di usia 64 tahun yang didertanya sejak 3 bulan lalu. Di akhir hayatnya, Antor Medan kerap disibukan dengan kegiatan tauziah di seluruh lapas untuk menebar nilai kebaikan serta mengajak para napi meninggalkan dunia hitam. Selain dikenal sebagai pendakwa, almarhum juga mendirikan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT, Pasjid, dan Pondok Pesantren Mandiri tahun 2012 silam. 3 bulan ini lah beliau sakit karena beliau juga ada diabetes ya. Diabetes ya cukup tinggi lah. Nah, jadi terakhir-terakhir itu memang kakinya semua lemes, jadi nggak kuat jalan sendiri, terus diturunkun. Pusat diselatkan, jenazah Antor Medan langsung dimakamkan di halaman belakang Pondok Pesantrenya. Mohd Juanda, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!